Assalamualaikum sahabat arsi islami, kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ibrahim alaihi wassalam merupakan nabi ke enam dalam sejarah Rasulullah. Beliau dilahirkan pada tahun 2295 sebelum masyai di negeri Mausul. Sebagai seorang nabi, tugas beliau sangat leberat, pasalnya beliau dilahirkan di tengah masyarakat jahiliah yang musyrik dan kafir. Pada masa kecilnya, beliau pernah diasingkan di hutan. Hal tersebut dilakukan orang tuanya agar tidak dibunuh oleh Raja Namrud yang musyrik. Dan beliau kembali ke tengah masyarakat, kemudian melihat setiap orang seperti gila pada patung. Baiklah kita bahas lebih lanjut. Pada dasarnya, setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Tidak ada satupun orang tua yang mau anaknya memberita, dan pasti selalu ingin memberikan yang terbaik. Dan lahirlah kita ke dunia ini, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dilahirkan dengan segala kesempurnaan dan doa terbaik dari orang tua. Mereka tidak pernah bosan membesarkan kita, canda dan tawanya menjadi obat dari rasa lelahnya. Dari balita hingga dewasa, sampai pada akhirnya menentukan tujuan hidupnya sendiri. Dan sampailah pada apa yang dia tuju. Apa yang sudah anda berikan kepada orang tua, silahkan direndungkan. Masih ingatkah saudaraku wajah ini? Bayangkan itu wajah orang tua kita. Mari kita lihat sosok berikut ini. Silahkan anda resapi dan renungkan. Bisa jadi itu adalah orang tua kita. Dan seperti apakah sosok orang tua Nabi Ibrahim alaihi wassalam? Inilah sosok ayah Nabi Ibrahim alaihi wassalam yang sangat dicintai. Beliau bernama Torak atau Tarik, yang terkenal dengan panggilan Azhar. Silahkan disimak ulasannya. Begitu kecewanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Dikarenakan ayahnya menyembah patung dan berhala sebagai Tuhan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihi wassalam pun diusir. Sahabat, masihkah kita mengeluh dengan segala permasalahan dalam kehidupan kita di dunia ini? Apakah masih belum cukup atas segala nikmat yang telah Allah beri? Apa yang kita dapat dari video inspirasi tersebut semoga bermanfaat. Jika ada yang mempunyai cerita inspiratif dan mau diangkat menjadi video, silahkan isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.